Halo, pemain PUBG Mobile. Halo, PUBG Mobile versi 2.2 akan segera dirilis. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan konten baru yang menarik di versi ini. Termasuk peta Battle Royale baru Nusa, pembaruan pada peta mode klasik Erangel, peningkatan dasar, pembaruan gameplay bertema, pembaruan musim, peningkatan sistem sosial, dan lain-lain. Semoga kalian suka ya! Nusa adalah sebuah pulau tropis sebesar 1 km x 1 km. Nusa adalah peta PUBG Mobile terkecil yang pernah dirilis hingga saat ini. Peta ini juga memiliki struktur yang paling rapat di antara seluruh peta Battle Royale. Selain begitu banyak pemandangan dan tempat yang unik, peta ini juga memiliki mekanisme interaktif dan gameplay berbeda. Banyak lingkungan dan bangunan baru yang ditambahkan ke peta Nusa baru, memiliki tema risau tiburan. Pertama, mari kita memperkenalkan Flame Village yang berada di tengah-tengah peta. Flame Village memiliki medan yang datar dan dikelilingi oleh lereng gunung. Selain beberapa bangunan bata, bangunan lainnya kebanyakan berbentuk pondok, di peta Nusa, hanya bangunan jenis ini yang bisa dibakar dan dihancurkan dengan panah api. Di bukit sebelah selatan Flame Village, terdapat Science Center. Science Center memiliki 3 lantai, setiap lantai penuh dengan suplai, sehingga menjadikannya lokasi pertempuran sengit. Meski atap di sini memberi pemain keunggulan visual, mereka juga akan mudah terlihat karena tidak ada tempat untuk bersembunyi. Resiko dan peluang selalu hadir bersamaan. Peak Beach adalah area di sepanjang pesisir selatan peta. Di sini, dari kejauhan, sudah bisa melihat Love Island yang memiliki pasir berwarna merah muda. Di pantai ini terdapat kursi dari kayu yang berjejer, ada juga balon udara raksasa, dan biang lala yang romantis. Di sini tempat yang bagus untuk mengambil foto dan memberikannya. Bulan Bay, rotak di bagian barat atau peta, di sini kamu akan menemukan kompleks bangunan tepi pantai. Tebing yang menjulang tinggi di kedua sisinya, menciptakan lingkungan geografis yang unik di Bulan Bay. Yang kebetulan juga menjadi tempat terbaik untuk memantau bangunan di peluang ini. Telusur di tebing di sebelah utara Bulan Bay ke atas, untuk menemukan gua alam yang terhubung ke laut. Di sini juga terdapat banyak suplai yang menunggu untuk ditemukan. Setelah Park Town terletak di tepi tengah ada peta, bangunan di tempat ini cukup padat, dengan beberapa bangunan tinggi, menjadikannya salah satu area dengan suplai terbanyak di Nusa. Kota ini memiliki berbagai jenis bangunan, termasuk kompleks jelat terpisah di bagian tengah, dan bangunan apartemen tinggi yang memiliki. Fasilitas ini mempermudah pemain ketika menelusuri bangunan untuk mencari tuplai. Selain lokasi-lokasi di atas, Nusa juga memiliki Sheet Yard, Regal Resort, Sunset Street, Crystal Bay, dan sebagian tempat baru lainnya yang bisa kamu jelajahi. Kami telah menambahkan banyak mekanisme interaktif yang seru dan menarik, seperti pemanggilan super dan zipline. Mari kita mulai dengan memperkenalkan mekanisme pemanggilan super. Ketika bermain sebagai duo atau squad, ketika seorang pemain dikalahkan dalam periode waktu tertentu, pemain tersebut tidak akan langsung tersingkir. Selama pemain masih memiliki rekan tim dalam pertempuran, dan zona biru pertama belum mulai menyusut, pemain akan kembali ke medan tempur, dengan sebuah senjata. Ketika bermain solo, pemain akan secara otomatis kembali ke medan tempur. Nah, tapi ingat baik-baik, kamu hanya bisa dipanggil kembali seperti ini satu kali. Jadi, manfaatkan kesempatan kedua mulai baik-baik ya. Selain itu, bisa memiliki medan yang tinggi dan rendah. Untuk mempermudah pemain berpindah-pindah tempat dengan cepat, kami telah menambahkan zipline di lokasi yang sesuai pada peta. Bisa digunakan pemain dengan mendekatinya, namun tali dari zipline ini bisa dirusak. Jika kamu menemukan zipline yang rusak, kamu harus memperbaikinya lebih dahulu ya, dengan crossbow taktif untuk dapat menggunakannya. Selain kedua mekanisme ini, ketanusaha baru juga memiliki PVE, peti suplai, bola pantai, kolam renang untuk memulihkan energi, dan wadah air tempat pemain bisa bersembunyi. Kamu bisa menjelajahi dan mencobanya semua sendiri nanti. Bagi pemain, kendaraan dan senjata selalu menjadi fokus dari pembaruan. Kami telah memperbarui satu kendaraan baru dan dua senjata baru. Mari kita lihat kendaraan baru. Kuat. Sebagai kendaraan untuk dua penumpang, kuat, ringan, dan fleksibel, tetap andal dalam melibas panjakan. Ini menjadikannya kendaraan sempurna untuk menjelajahi medan usaha yang naik turun. Stabilitasnya yang sangat baik juga berarti kendaraan ini tidak mudah terbalik jika melintasi medan yang komplek. Sehingga pemain bisa merasakan pengalaman berkendara dan mengemudi yang lebih baik. Soal senjata, kami memperbarui crossbow taktis dan menambahkan NS-2000. Crossbow taktis bisa menggunakan panah biasa dan panah api. Panah api bisa membakar pondok di Green Village, dan ketika secara langsung ditembakkan kepada musuh, kami menimbulkan damage dan membakar mereka. NS-2000 baru, sangat akurat dan dahsyat. Menembak tanpa membidik menggunakan peluru shotgun 12 gauge. Sedangkan selak digunakan ketika membidik dengan teropong. Mau digunakan dalam pertempuran jarak-jarak maupun melengah, senjata ini tetap andal. Panah terus ya, juga mengalami pembaruan. Mari kita mulai dengan pembaruan pada hospital. Agar dan bangunan hospital telah mendapatkan jalan baru, guna memberi lebih banyak opsi kepada pemain jika keluar masuk di area ini. Bagian interior hospital juga telah disederhanangan, sehingga pemain dapat mencari supply dengan lebih cepat. Dekat hospital, kami menambahkan ampulan rongsok dan peti supply medis. Serta lebih banyak pohon, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemain. Milta Power juga telah diperbarui. Kami telah meningkatkan struktur internal Milta Power, agar area ini lebih mudah dijangkau, agar pandangan pemain lebih luas, dan dapat merencanakan rute dengan lebih baik. Dalam pembaruan ini, Erangel akan mendapatkan tiga pelabuhan yang direnovasi, yang bisa ditemukan di Ferry Pier, Palm di Barat Daya, serta Sosnovka Military Base di Selatan. Pelabuhan ini akan membawa lebih banyak supply ke tiga area ini. Jadi, pastikan untuk mengingat tiga pelabuhan ini, dan anggap sebagai titik kemumpulan supply baru. Kami telah menambahkan banyak mekanisme baru ke peta Erangel. Sebagai contoh, sekarang ada gudang tetap sepeda, pokok flash yang menjual item di stone, peti supplier target yang bisa ditemukan di dalam bangunan, serta bagasi yang bisa digunakan rekan tim untuk menukarkan item saat mengendarai kendaraan, dan pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Manfaatkanlah mekanisme baru ini untuk memenangkan lebih banyak pertempuran. Kami sudah telah meningkatkan senjata. Dalam pembaruan ini, kami telah menyempurnakan SKS dan Mini 14 secara signifikan, dengan meningkatkan pengendaliannya. Ini akan memperbaiki stabilitasnya saat ditembakan berturut-turun, serta meningkatkan damage yang ditimbulkan pada musuh. senjata airdrop, kami telah menyesuaikan pengendalian dan damage dari AUD dan MK4 Plus untuk lebih menyimbangkan senjata airdrop. Kami melakukan serangkaian peningkatan pada roda pelemparan, tampilan busur pelemparan, efek penandaan item, dan lain-lain. Kami yakin, perubahan ini akan memberikan pengalaman pertempuran yang lebih baik bagi para pemain. Cycle 3 Season 8 akan secara resmi dimulai setelah pembaruan Fensi. Ketiga musim baru, termasuk setelan C3S8, barasuk C3S8, C3S8 SKS, dan setelan legendari lainnya. Sementara itu, subtear juga telah ditambahkan ke Ace dan yang lebih tinggi. Setiap 100 poin adalah tier mini dan pemain bisa mengumpulkan bintang. Kami juga menambahkan kelar ke Ace Master dan yang lebih tinggi. Moga sukses menaikkan peringkat. Kami juga telah meningkatkan sistem sosial game ini. Kami telah menyesuaikan batas teman, sinergi yang diperlukan untuk reset pasir pertempuran dengan teman, sistem sinergi, dan gameplay sosial lainnya. Sampai batas tertentu. Pemain juga dapat mengatur jenis pelamin mereka di kantor profil, dan juga ada kado interaktif baru. Kami yakin perubahan-perubahan ini akan memberikan pengalaman sosial dan interaksi yang lebih baik bagi pemain. Terakhir, ERPM 15 dan M16 akan memiliki hadiah baru. Karakter, setelan, dan item baru juga akan ditambahkan nanti. Workshop untuk upgrade senjata juga akan ditingkatkan. Dalam versi baru, kami menerapkan sanksi lebih berat atas pelanggaran aturan game. Sehingga, pemain akan merasakan lingkungan pemain yang lebih baik. Selain itu, konten menakjubkan lainnya akan tersedia untukmu dalam versi baru. Mau dek game bertema baru? Gear Front akan tersedia pada akhir bulan. Gabung, merasakan sensasi gameplay skill baru ini, dan Strange Town bertema Halloween. Pantah terus ya! Oke, sekian untuk video kali ini. Kami harap PUBG Mobile versi 2,2 akan memberikan pengalaman bermain yang baik bagi kampusnya. Lebih jelasnya, ikuti komunitas resmi PUBG Mobile kami ya! Sampai jumpa di lain waktu. selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih.